Ya saya ingin mengawalnya bahwa sebenarnya kita belajar dari pandemik-pandemik sebelumnya ya Bahwa karena saya 20 tahun di farmasi Sebelumnya tuh kita sudah melalui yang namanya Spanish flu Yaitu hampir 100 tahun yang lalu Terima kasih Bu Dirjen mungkin bisa dilanjut ke Mbak Lala ya Terima kasih Mas Tasi, Bu Dirjen, Bu Ani Ijin saya menyampaikan sharing dari ini Bisa diberikan hostnya? Mas Tasi? Sudah Bu, sudah Sudah ya Baik, izin saya sharing sore hari ini Saya ingin menyampaikan tadi kalau menyimak paparan dari Bu Dirjen Bagaimana kita sebagai pelaku komunikasi Bisa terus serta mengkomunikasikan hal yang positif, hal yang baik gitu ya Jadi hari ini saya mau sharing apa yang salah satunya sudah kami lakukan ya Khususnya yang terus melakukan sosialisasi untuk berkomunikasi secara etik ya Sehingga saya mengambil tema bagaimana sih perilaku kita dalam melakukan komunikasi secara virtual Ya saya ingin mengawalnya bahwa sebenarnya kita belajar dari pandemik-pandemik sebelumnya ya Bahwa karena saya 20 tahun di farmasi Sebelumnya tuh kita sudah melalui yang namanya Spanish flu Yaitu hampir 100 tahun yang lalu Terus saat Ebola di Afrika Kemudian SARS dan sekarang kita Corona ya atau COVID-19 Dimana banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil ya Tidak hanya bagaimana kita mencoba mengurangi ketakutan dari masyarakat ya Dengan memberikan konten-konten yang positif Saya kira saat ini untuk model komunikasi yang dicoba dipaparkan di sini Ada perubahan ya dari model komunikasi sebelumnya Dimana kita terbatas sekali mengkonsumsi atau menghasilkan konten ya Jadi yang dulu masih bentuk komunikasi one to many Kalau saat ini saya perhatikan komunikasinya menjadi many to many ya Mungkin Pak Tarsi juga yang tergabung di Perhumas Dan beberapa forum komunikasi Kita melihat bahwa para tokoh nasional Teman-teman PR, teman-teman komunikasi di perusahaan Mereka melakukan webinar secara gratis Kemudian melakukan video conference secara sinkronis ya Melalui Instagram live gitu Youtube live Jadi banyak sekali teman-teman ini yang menghasilkan konten-konten ya Artinya di sini ada upaya dari teman-teman praktisi komunikasi untuk Membuat konten yang positif untuk mengimbangi tadi konten yang negatif atau yang fake Yang hoax yang disampaikan oleh Mas Tarsi yang jumlahnya terus meningkat Apa yang ingin saya sharing di sini ya Kebetulan karena saat ini saya pindah kuadran nih Ibu Dirjen dan sahabat-sahabat dari Bela Negara ya Saya pindah kuadran dari praktisi ke akademisi nih belajar kayak Bu Ani Jadi masih belajar tapi saya coba apa yang dilakukan artinya beberapa kali di konten-konten yang kami sampaikan ya di webinar Saya mencoba menyampaikan bahwa secara virtual dalam berkomunikasi kita harus bertanggung jawab ya Artinya kami yang pegawai pengajar kan tetap mendapatkan gaji ini dari perusahaan ya dari institusi Jadi tetap kita harus bertanggung jawab dalam berperilaku kita ya Artinya saya nanti akan berikan contoh di mana kita di ruangan ini men-set ya Satu ruangan khusus semacam mini studio ya Untuk kita bisa berinteraksi atau mengajar Jadi supaya terhindar kita nggak mengajar di tempat tidur atau di mana gitu ya Termasuk juga memperhatikan banyak hal ya Jadi saya memang men-set mini studio lah ala-ala mini studio ada lampu dua untuk penyinaran Ini untuk kualitas kita menyampaikan konten kepada publik Kemudian untuk time management Tentu ini juga penting ya artinya Walaupun kita di rumah tapi kan jam kerja kita Jadi nggak menentu tapi tetap diatur ya dari Walaupun nggak 9 to 5 tapi setidaknya kita bisa Fokus untuk ini loh saatnya saya sekarang bekerja Yang ini terus kami tekankan Terus di virtual juga body movement tetap di ini dan tentu bicara kita agak lebih lambat sedikit daripada kita bertemu langsung ya Ini tips sih sebenarnya Nah ini contohnya ya ini ruangan saya sekarang Ini sebenarnya di dapur ibu Jadi kita cari nih di ruangan ada ruangan yang nggak kepake di mana Ada di ruang tamu Nah ini ada dapur bersih yang coba ini digeser-geser sampai lemari es pindah kemana gitu Ini salah satu upaya sih menurut saya bentuk tanggung jawab kami sebagai pengajar Artinya kami ingin mahasiswanya juga enak nih serius ibu dosen yang mengajar gitu Dan ini juga mengajarkan kepada kami kepada mahasiswa juga Artinya kami mengapresiasi nih generasi muda Kalau belajar kalau ikut webinar yaudah pakai bajunya yang rapih juga gitu Jangan ada yang sambil tiduran di kamar mandi eh di kamar tidur gitu ya Jadi membuat semacam etika atau do and don't yang tidak boleh dilakukan secara virtual Karena kalau dilihat di sini kan body language bagian dari visual ini Ini jumlah apa menarik perhatiannya itu cukup besar ya Termasuk bagaimana kita menghasilkan suara kita ya Itu terus kami juga ibu sekalian melaporkan ya Kebetulan saya di SBM ITB juga menangani urusan karir dan alumni Tentu di saat covid ini kan banyak kekhawatiran ya Sahabat-sahabat yang sudah di kelas apa Final years ya yang di tingkat akhir ya Di tingkat akhir atau yang baru lulus Mereka kan kebingungan nih kantor-kantor belum menerima rekrutmen Jadi coba kami memberikan opsi persiapan karir bagi mahasiswa, bagi alumni, bagi yang mahasiswa lain Ya silahkan kita di Youtube juga ditayangkan siarannya Jadi mengundang narasumber dari asosiasi psikolog Jadi mereka menyampaikan nih apakah nanti kira-kira kalau gak dapat kerjaan Mahasiswa seperti apa, jadi membantulah ikut membantu mereka supaya lebih kreatif Artinya harus bisa survive gitu Dengan memberikan saran-saran supaya gak terfokus untuk ya saya harus dapat kerja Tapi yang penting generasi muda ini lebih positif, lebih optimis Supaya mereka bisa menjalani nanti pasca new normal setelah ini kan kita tidak perlu persiapan Nah bagaimana dengan berkomunikasi dengan customer Jadi ini berdasarkan riset terbaru dari Edelman Trust Barometer Di sini diperlihatkan bahwa sebenarnya kepakaran atau tingkat kepercayaan audiens terhadap siapa yang bicara gitu ya Seperti misalkan ini yang paling tinggi adalah ahli yang di perusahaan atau ekspert Yang mereka ada di perusahaan tentu yang ini yang bisa ditunjuk menjadi spokesperson ya juru bicara saat ini Kemudian akademik ekspert ya seperti ibu, ibu Ani, para profesor, para guru mereka itu Termasuk suara yang masih tetap didengarkan gitu ya oleh audiens Termasuk ini orang biasa seperti ya masyarakat biasa, teman kita, orang umum mereka apabila punya pengaruh Itu juga termasuk yang sumber yang banyak didengarkan Dibandingkan sumber lain dari perusahaan atau dari pemerintah itu malah cenderung turun dari tahun ke tahun ya tingkat kepercayaan dari publiknya Nah di sini yang ingin saya sampaikan nih karena pasti di sini audiensnya ada dari adik-adik berhumas, ada dari milenial ya Tadi seperti disampaikan oleh ibu Dirjen ya bahwa kita di hari kebangkitan nasional ini harus bertanggung jawab Turut serta nih bagaimana semangat kita untuk terus menggaungkan hal yang positif, berbicara yang optimis gitu ya Ini salah satunya saya mengajak teman-teman milenial, generasi muda untuk kita tidak berpikir sesaat ya Mungkin kita melihat sekarang di para vlogger atau youtuber mereka membuat konten yang sensasional Tapi akhirnya masuk penjara gitu Jadi yang saya ingin sampaikan di sini supaya siapapun milenial, generasi muda, kita semua Ketika membuat konten itu diperhatikan secara jangka panjang ya Artinya baik itu campaign atau konten dari kita pribadi, dari perusahaan, dari institusi Itu harus unik ya atau distinktif atau berbeda Terus secara kalau kita misalkan terus menerus melakukan campaign yang baik Kita juga akan dikenal oleh audiens kita ya atau disebut dengan well known in the arena Artinya kita sudah cukup memiliki network yang baik, nama yang baik, reputasi yang baik ya Jadi kembali lagi konten yang positif itu harus didorong karena ini akan menjadi siapa kita gitu Who we are, jadi ini yang akan menjadi komposisi brand kita secara kuat ya Jadi jangan sampai generasi muda ini ingin cepat terkenal, ingin cepat banyak yang like, yang komen dan sebagainya Jadi tetap harus diperhatikan konten yang positif Nah ini tiga strategi media yang suka saya gunakan Saya sudah mempraktekannya Ternyata sahabat setelah beberapa minggu di rumah kita jadi lebih kreatif ya Saya banyak membuat konten ya, terima kasih Mas Tarsi saya dipromosikan channel Youtube saya Jadi Ibu Dirjen, Bu Ani sekarang saya sudah membuat saluran di Youtube Tapi khusus untuk pembelajaran Karena kami di ITB sudah menerapkan pembelajaran blended ya, blended learning Jadi sekarang sudah full digital dan ke depan kita menggunakan channel melalui Youtube Jadi diharapkan nanti untuk realisasi merdeka belajar Kemudian ya ke depannya memang ITB menargetkan ingin seperti Coursera, LinkedIn Learning atau Harvard Learning Jadi senang sekali seperti itu kita bisa melakukan kreatifitas ya, melalui konten yang bermanfaat ya Dan bukan yang asal-asalan gitu Nah ini selain di Youtube saya juga baru-baru ini membuat konten podcast ya Jadi melalui Spotify Buat generasi muda bisa coba ngeklik ya di Spotify-nya SBM ITB Talks Itu kita sudah ada sembilan konten Termasuk bagaimana sih secara psikologi supaya nggak stres menghadapi sekarang Jadi intinya konten-konten ini untuk meng-counterbalance gitu Menyeimbangkan tadi yang berita-berita yang negatif ya Dan yang terakhir tentu ini sebagai tips ya buat kita berkomunikasi juga dengan rekan kerja maupun khususnya di tim di dalam ya Artinya saat sekarang apalagi kalau kita sebagai pimpinan perlu mengingatkan bahwa peran dari institusi, peran dari lembaga ini sangat penting ya Artinya supaya tetap optimis Kemudian kepada karyawan atau tim kita juga mengingatkan bahwa mereka itu sangat penting sebagai bagian dari melewati semua darurat ini menuju era yang lebih baik ya Sehingga tercipta engagement Kemudian yang ingin saya dalami di sini juga bagaimana kita berkomunikasi secara empati ya Menunjukkan empati, kemudian compassion, kasih sayang Jadi kampanye-kampanye yang dilakukan oleh perusahaan di sosial media Sebaiknya memang merujuk kepada konten yang positif gitu ya Positif yang menunjukkan empati ya Saya kira itu dari saya sebagai pengantar ya Ini buku saya yang bestseller Nanti mungkin saya kirim juga ke Ibu Dirjen ya Tentang komunikasi dan teknologi ya Khususnya bagaimana di era sekarang kita sudah digital Terima kasih Mas Tarsi atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mbak Lala Nah, jangan kerukan bareng di podcast Bela Negara Selamat menikmati